Intro Penyebelihan hewan kurban di MTA sangat sejalan dengan syariah yang telah diajarkan Rasulullah SAW dengan cara menajamkan pisau untuk mempermudah kematian hewan kurban. Hal tersebut disampaikan oleh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Haji Abdurra'uf LC MA saat meninjau langsung jalannya proses penyebelihan hewan kurban di MTA Pusat. Seperti inilah proses penyebelihan hewan kurban MTA Pusat I yang berlokasi di halaman parkir MTA Cabang Kartosuro I, Dukuh Kuwiran, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak sembarangan, proses penyebelihan dilakukan secara syariah menurut kaidah yang telah dituntunkan oleh agama Islam. Pada hari pertama, Pimpinan Pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino didampingi dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Haji Abdurra'uf LC MA, meninjau langsung jalannya proses penyebelihan hewan kurban. Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino menyampaikan, dalam proses penyebelihannya, MTA menggunakan pisau khusus yang sangat tajam untuk mempermudah proses penyebelihan, sehingga hewan kurban bisa mati dengan cepat sesuai dengan tuntunan agama Islam. Alatnya pesu yang untuk menyembelih tadi harganya 2,5 juta. Biasanya pesu harganya berapa? Ratusan ribu, ini 2,5 juta untuk pesu-nya saja. Dan semuanya alat-alatnya diusahakan modern. Yang jangan sampai, karena nanti kita mengatakan, kalau menyembelih itu supaya dipercepat meninggalnya, maka ditarikan pesu yang tajam. Jadi tidak lama merasakan sakit gitu. Itu dalam kasih sayangnya kepada binatang. Ditemui seusai meninjau lokasi penyebelihan, Dr. Haji Abdurrauf LCMA menyampaikan tanggapan positifnya atas pelaksanaan kurban di MTA. Yang menuturkan, penyebelihan hewan kurban di MTA sangat sejalan dengan syariah yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Dan itu sangat sejalan dengan syariah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah cara penyebelihannya itu. Maka agar bagus penyebelihannya itu, maka tajamkanlah pisau kalian. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya sangat-sangat syariah. Jadi segi alat pemotongannya sangat-sangat syariah. Dan mudah-mudahan para penyebelihan semuanya diterima amalnya oleh Allah SWT. Penyebelihan hewan kurban di MTA Pusat akan berlangsung selama 4 hari. Daging kurban dikemas untuk kemudian didistribusikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septian Eko Wahyudi melaporkan.